assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah saat ini saya akan sharing tentang bagaimana cara mengatasi OBS studio yang black screen jadi layar ini meskipun kita sudah input display capture tetapi bisa black screen ya Nah kenapa ini bisa terjadi nah biasanya karena di komputer kita ini ada dua PGA seperti itu nah intinya saya akan langsung saja ke solusinya jadi solusinya kita masuk ke klik kanan display settings display setting lalu saudara klik display kemudian Scroll ke bawah di sini ada grafik settings tak klik nah disini ada klasik F Nah saudara perlu klik brush lalu cari OBS 64 Nah kebetulan ini saya sudah langsung ke sini tapi kalau saudara belum masuk sini saudara bisa cari di sistem C kemudian program files cari yang OBS studio lalu cari bin 64-bit OBS 64 lalu di-add nah ini punya saya specified app was already edit karena saya sudah sudah masukkan OBS studio kesini tadi nah kemudian ini di klik ada options saudara pilih yang power saving kemudian di save ini bisa di-close lalu saudara bisa buka OBS studio nya maka OBS black screen ini sudah tidak black screen lagi Nah selamat mencoba untuk cara yang satu ini sebenarnya saat saya mengalami black screen pada OBS studio saya ini ada beberapa cara saat saya buka YouTube Nah ini adalah cara yang langsung berhasil begitu ada cara lain ada cara lain contohnya saya klik kanan lalu nvidia control panel maka lama ya kita tunggu dulu nah lalu klik program settings nah di sini di-add OBS studio lalu disini klik integrated graphics namun di laptop saya tidak bisa menjadikan ini solusi gitu jadi saya menggunakan cara yang pertama tadi demikian yang bisa saya sampaikan semoga video ini bermanfaat Nah kalau ada manfaatnya saudara bisa klik like subscribe dan share video ini semoga bermanfaat juga bagi orang lain Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terus 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 Terima kasih telah menonton!